Intro Selamat siang pemirsa Anda menyaksikan presisi update pukul 14 waktu Indonesia Barat Bersama saya Bribda Zulhami Abdi Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas di siang ini di sejumlah daerah Kita bergabung dengan Bribtu Denada, petugas NTMC Korlantas Polri Bribtu Denada silahkan dengan laporan Anda Ya baik Bribda Zulhami dan selamat siang pemirsa kami laporkan situasi arus lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri Dan untuk yang pertama kita pantau CCTV dari Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan Arus lintas dari jalur flyover dari arah tendean yang akan menuju ke arah pancoran Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada siang hari ini Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 Untuk lintas dari jalur arteri dari arah pancoran yang akan menuju ke arah kuningan dalam situasi lancar Lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah kuningan yang akan mengarah ke pancoran dalam situasi ramai dan tersendat Untuk lintas di tol dalam kota di kedua arahnya dalam situasi ramai lancar Dihimbau untuk para pengendara untuk jaga jarak aman kendaraan Anda Serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda Berikutnya kita beralih ke Simpang Jomin Cikampek, Jawa Barat Arus lintas dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta maupun yang akan mengarah ke Cikampek saat ini dalam situasi lancar Untuk lintas dari arah Purwakarta yang akan mengarah ke Simpang Jomin maupun yang akan mengarah ke Cirebon Dalam situasi ramai lancar lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2 Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat Juga dikarenakan pertemuan arus dari arah Purwakarta yang akan mengarah ke Simpang Jomin Dan Pak Mirsa selanjutnya kita beralih ke Comal, Pemalang, Jawa Tengah Arus lintas dari arah Tegal maupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam situasi lancar Untuk lintas dari arah Tegal maupun dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Pemalang dalam situasi ramai lancar Dan perlambatan kecepatan kendaraan ditemukan hanya menjelang traffic lights panjang 50 meter Dan selepasnya dalam situasi kondusif lancar Dihimbau untuk para pengendara untuk berhati-hati Dikarenakan kondisi jalan yang bergelombang Dan harap para pengendara tetap puas pada dan tetap pada jalurnya masing-masing Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 Atau melalui SMS center di 91119 Salam presisi kembali ke Brief Dazul Hamidi Studio, silahkan Terima kasih Brief Dazul Hamidi Studio, silahkan Terima kasih Brief Dazul Hamidi, silahkan Terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali bertugas Sekian presisi update kali ini, terima kasih atas perhatian Anda, salam presisi Terima kasih atas laporan Anda, selamat menikmati Terima kasih atas laporan Anda, selamat menikmati